Namu budaya sotihotu, salam sejahtera buat anda beserta keluarga. Tiba saatnya umat Buddha, viara sadagiri untuk mendengarkan dhamma disana asadha puja. Jadi dhamma yang diajarkan saat Buddha itu, selain kebajikan, dhamma yang diajarkan saat Buddha itu kebenaran. Kebenaran itu hukum. Di antaranya hukum itu bisa dipahami sebab baik akibatnya, akibatnya sebab jelek akibatnya yakin. Tapi tidak cuma yakin. Endaknya itu dijadikan landasan pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Supaya hidup kita itu sesuai dengan dhamma. Sebab asadha puja yang kita lakukan pada malam hari ini, puja bakti yang kita adakan. Peringatan atau perayaan asadha puja itu tidak lain adalah kita ingatkan ajaran salam Buddha. Kotbah pertama kali Guru Agung Mahasemura salam Buddha pada lima pertama. Menajarkan dhamma, memutar roda dhamma. Roda dhamma itu, dhamma itu bisa kita artikan hal yang benar. Hal yang benar itu diantaranya adalah sebab yang baik akibatnya baik. Sebab yang jelek akibatnya jelek. Dulu ya begitu, sekarang ya begitu. Yang akan datang begitu. Nah, hukum ini tidak bisa kita kotak-kotik. Hukum itu yang diajarkan salam Buddha dhamma, endaknya kita pahami. Setelah kita pahami, kita endaknya seiring selaras. Dengan dhamma yang diajarkan salam Buddha supaya kita terhindar dari perbuatan jelek, Bipas dari penderitaan, semangat untuk melakukan perbuatan baik agar hidup kita bahagia. Nah, ada tiga lapis daripada sebab penderitaan. Kama tanha, bawah tanha, wibawa tanha. Semua itu berasal dari diri kita. Wah, lahir itu sendiri sudah menandang. Lahir itu diikuti tuwa. Lahir itu diikuti sakit. Lahir itu diikuti berpisah dengan yang dicintai. Berkumpul dengan yang tidak disukai. Kemahdian itu tidak bisa ditolaknya. Nikur Siko lahir. Miladi Ustani lahir itu adalah penderitaan.